Selamat berjumpa dan salam kegah terakh Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Cara mengkopi repository Agar kita tetap bisa mempunyai repository sendiri Untuk membuat RDP kembali Karena biasanya repository itu kalau sudah terdeteksi oleh pihak github Akan langsung dimatikan atau nonaktif Kalau kita mempunyai cadangan repository atau kopian repository Kita tetap bisa membuat repository sendiri Dan dapat terus membuat RDP Kalau kalian secara kebetulan mempunyai repository yang Sampai bisa digunakan untuk RDP 6 jam Itu akan sangat berguna Karena kita tinggal membuatnya kembali Sebelum repository itu dinonaktifkan Bagaimana caranya? Sebelum lanjut videonya Bagi kalian yang baru bergabung Silahkan klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya Di tutorial kali ini Saya anggap kalian sudah mempunyai akun github Dan bagi kalian yang belum mempunyai akun github Silahkan simak video-video saya sebelumnya Karena di video-video saya sebelumnya Di sana sudah ada tutorial Cara mendaftarkan Atau mendaftar di akun github Baik langsung saja kita mulai tutorialnya Untuk linknya Saya contohkan Linknya ada di video saya sebelumnya Link githubnya Kita tinggal buka video saya sebelumnya Klik lebih banyak Di bawah ini ada link github Tinggal kita klik kanan Buka di tab baru Kemudian Kita tunggu Karena ini Nah disini Lalu Kita copy Akun githubnya Linknya ini kita copy Lalu kita buka notepad Kita pastikan disini Agar tidak hilang Agar tidak hilang Selanjutnya kita copy Di file YML yang di bawah disini Klik Nah scriptnya ini kita copy Kita block Kita block semua Karena yang kita perlukan Karena yang kita perlukan adalah scriptnya ini Untuk membuat Untuk membuat Repository baru Kita buka Kita buka Di chrome yang baru Dengan akun email yang baru Bagi kalian yang belum Tahu cara mendaftar github Silahkan simak video Sebelumnya Kita pastikan linknya di sini Kemudian Kita buka profil kita Karena saya menggunakan akun baru Kita buka profil Buka di tab baru Kita tunggu Nah setelah terbuka Setelah dengar Klik repository Di klik new Kita beli nama repository kita Bebas Disini saya beli nama Subscribe Subscribe Create repository di bawah Klik Kemudian klik action Set up this workflow Ini di bawah Jadi klik Nah ini set up This workflow Selanjutnya Kita beri Nama file YML nya ini Dengan Bebas namanya Yang penting Dot YML nya Tidak dihilangkan Blank nya diganti Dan Subscribe Misalnya Terserah Bebas Kemudian ini Klik dan Control A Lalu delete Create Kita masuk ke tab sebelumnya Kita buka Create YML ini Yang disini Klik Sama seperti sebelumnya Lalu Ini di copy Script ini di copy Klik Dari bawah Sampai di atas Di block Nah sampai disini Kemudian Kita copy Atau salin Selanjutnya Kita masuk ke tab berikutnya Dan kita Pas tekan disini Atau tekan Control V Setelah masuk Masuk semua Kita copy Rock out token Biar nulisnya nanti Tidak salah Copy saja Rock nya Dari sini Salin copy Start Commit Commit new file Di klik Tunggu Nah ini Sudah jadi Lalu klik Setting Seperti biasa Ini sudah namanya Subscribe Klik Secret New repository Secret Kita Pastikan tadi Rock out token Lalu kita Buka Ngerock Jangan lupa Sign in Dingerock Sebab yang belum Mendaftar Silahkan Mendaftar Di video sebelumnya Sudah ada Tutorialnya Silahkan Dibuka Buka Video Sebelumnya Jangan lupa Login Lalu Nah ini Sudah Login Buka Your Out token Copy Masuk Kembali Satu Value Value Kita Pastikan Dari Rock Tadi Secret Secret Lalu Klik Action Mastery TV Ini diklik Yang sebelah kiri Lalu Di sebelah kanan Ini klik Run Workflow Di bawah Yang hijau Klik Selanjutnya Kita Buka Run Workflow Klik Lagi Run Workflow Yang hijau Nah ini Sudah Proses Mastery TV Ini Kita Klik Yang Di sebelah Sini Nanti Namanya Bisa Berbeda Lalu Build Klik Nah Kita Tinggal Tunggu Pembuatan RTP Kita Tunggu Proses Pembuatan Pembuatan Memerlukan Waktu Beberapa Saat Tidak Terlalu Lama Nah Ini Kedah Suksesful Suksesful Kita Menunggu Pembuatan Alamat IP Nya Ditunggu Saja Proses Nah Ini Alamat IP Sudah Sudah Muncul Di bawah Sini Kita Tunggu Saja Proses Sampai Selesai Kalau Masih Berputar Putar Ini Masih Dalam Proses Nah Connecting Your R Connecting Your RTP Ini Sudah Sudah Jadi Karena Sudah Ditentang Klik Connecting Your RTP Lalu Copy Alamat IP Ini Alamat IP Nah Klik Copy Kita Buka Pemot Desktop Connection Kita Pastikan Alamat IP Enter Klik Show Username Sudah Tapi Sudah Kembali Lagi nah ini username administrator copy masuk lagi ke remote desktop connection pas tekan disini username kalau save dan connect nah ini kalau minta password passwordnya juga sudah ada disini tinggal di copy saja passwordnya dan kita pastikan disini tempel atau dipaste sentang remember me dan oke sentang yang ini yes dan terbukalah remote desktop kita kita sudah mempunyai RTP jadi kalau mati kita tinggal bikin lagi kalau repository yang sudah mati karena kita sudah mempunyai scriptnya yang tadi disimpan di notepad kita tinggal bikin lagi dengan urutan yang sama bisa membuat RTP sebanyak-banyaknya atau repository sebanyak-banyaknya kita berada di dalam RTP kita cek speednya lumayan kita cek dapat RTP gratis dan bisa dibuat berulang-ulang ini kebetulan ketepatannya 62,2 mbps untuk downloadnya dan untuk uploadnya 259,1 semuanya untuk bisa browsing-browsing-browsing demikian untuk selanjutnya kita cek speknya buka server manager ini kita tutup saja klik lokal server nah ini sudah terbuka memori nya 73 processor nya Intel Xeon platinum space nya 269,51 GB lumayan untuk sekedar membuka YouTube ataupun hal-hal yang lain untuk kejar jam tayang yang juga bisa kemudian cara membuat RTP semoga tutorial kali ini bermanfaat terima kasih yang sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati